Terima kasih telah menonton Sebagai selebritis, penampilan memang menjadi salah satu modal utama Untuk itu mereka siap tampil cantik dan sempurna meski harus lewat operasi plastik sebagai solusi Tapi ada juga dari mereka yang sampai menjalani operasi plastik berkali-kali Yang tak peduli menelan biaya ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah dengan dalih untuk kesehatan Inilah deretan artis yang lakukan Oplas Mulai dari Barbie Kumalasari lakukan 8 kali Oplas menghabiskan biaya miliaran rupiah Demi menjadi cantik paripurna Hingga Maya Septa yang bikin pangling wajahnya Karena lakukan face contouring hingga 10 jam di meja operasi Benarkah Oplas bikin kecanduan? Barbie Kumalasari sampai 8 kali Oplas habiskan hingga miliaran rupiah Kumalasari Muhlissa atau lebih dikenal dengan nama Barbie Kumalasari Adalah satu dari sederet pesohor tanah air yang dikenal hobi mengotak atik wajah dan tubuhnya Lewat jalan operasi plastik Seperti hari Jumat pekan kemarin Barbie untuk ke-8 kalinya kembali melakukan Oplas sepanjang usianya Yang kini menapaki 42 tahun Kali ini Barbie melakukan Oplas di hidung karena dianggap terlalu besar Hingga Oplas menggunakan tulang rawan dan juga Oplas bagian kelopak mata Dengan total biaya mencapai 100 juta rupiah Dan kemarin kepada tim Silet Mantan istri Galih Ginanjar ini memperlihatkan wajah sementara hasil Oplasnya Yang masih berbalut jahitan, bengkak serta hidung yang masih diperban Rencananya, bulan depan pemeran Ijah di serial Bidadari ini Akan kembali naik meja operasi untuk kali ke-9 Guna melakukan facelift karena merasa bagian pipinya perlu ditarik lagi agar terlihat sempurna Pas tanggal 24, di tanggal 25-nya memang sudah janjian sama dokter untuk dilakukan operasi Operasinya itu adalah operasi bagian hidung menggunakan tulang rawan telinga Terus operasi juga bagian mata Jadi kelopak mata bagian atasnya itu yang aku operasi Kalau dulu kan aku sudah pernah operasi bagian bawah Nah cuman kayaknya sekarang kan lagi musim tuh kelopaknya tuh yang lebar-lebar Jadi aku operasi lagi bagian atasnya Jadi langsung dalam satu hari itu langsung dua bagian yang aku operasi gitu Sebetulnya hidungku udah bagus Cuman memang karena dulu pernah di filler Jadi satu tahun terakhir ini banyak yang bilang kok hidungnya agak gedean ya gitu Bagian ujungnya Aduh gimana ya Nah akhirnya kepikiran terus Biasanya namanya cewek kan kurang-kurang terus ya Biasanya perfect emang hidungku tuh sebelumnya Pernah-pernah waktu 3 tahun yang lalu tuh bagus banget Cuman gak lama, gak tau kenapa kok setahun ini makin membesar yaudah Walaupun aku gak ada efek sakit atau apa tuh gak ada rasa baik-baik aja Ya sudah akhirnya aku pikir karena ini akhir tahun Yaudah lah sekalian akhir tahun nanti jadi di awal tahun penampilanku udah baru kan Aku udah ini keempat kali Kalau keempat, kalau mata ini kedua kali Dulu aku pernah bibir ya, dulu pernah bibir dulu aku sempat di filler juga Terus sempat bengpak juga akhirnya sempat di operasi bagian bawahnya Ini juga kurang rata sebenarnya Kalau operasi aja sih udah lumayan ya udah di atas 1M ya Kalau iya di atas 1M Mungkin aku ada kemungkinan kalau jadi awal bulan Kemarin udah cerita juga ngobrol sama dokter Mungkin aku mau di facelift nanti mukanya Jadi kalau hidungnya udah tinggi, matanya udah gini Bagian sininya mau ditarik lagi Jadi ada kemungkinan awal Desember nanti aku di facelift Sebelumnya, Barbie yang dikenal memiliki gaya hidup mewah pernah melakukan 8 oplas Masing-masing oplas hidung sebanyak 4 kali Oplas mata 2 kali Oplas bibir, sedot lemak Hingga oplas bagian kewanitaannya yang kesemuanya menghabiskan biaya Hingga 1 miliar rupiah lebih Kalau kemarin kan aku sempat perut, sempat di liposuction Mungkin ada kali 8 kalian ada kayaknya Kurang lebih lah Kalau operasi aja sih udah lumayan ya udah di atas 1M ya Kalau iya di atas 1M Iya, karena kita makin tua ini kan cewek makin kendor semua Mungkin aku ada kemungkinan Kalau jadi awal bulan Kemarin udah cerita juga ngobrol sama dokter Mungkin aku mau di facelift nanti mukanya Jadi kalau hidungnya udah tinggi, matanya udah gini Bagian sininya mau ditarik lagi Jadi ada kemungkinan awal Desember nanti aku di facelift Biar lebih bagus lagi sih Jadi hasilnya tuh perfect gitu Hidup cuma 1 kali ya Memang kan di Instagram aku banyak banget tuh yang Wah gak mensyukurin nikmat Tuhan segala macem Tapi aku rasa sekarang tuh Yang namanya beda plastik tuh udah seperti kebutuhan gitu Jadi kenapa enggak sih Yang penting kan kita merubahnya juga gak yang terlalu parah ya Gak yang sampai Misalnya kayak gini ya Hidungnya tetap dengan tempatnya gitu Gak yang sampai hidungnya harusnya kecil banget Atau mukanya dirombaknya Michael Jackson total Ya gak harus sampai kayak gitu gitu Kalau cuma perbaikan sedikit aja sih Aku rasa wajar lah gitu Semua orang pasti pengen wajahnya proporsional Nah itu bisa didapat melalui dengan tindakan operasi Ataupun non-operasi ya Nah ketika kita sudah memperbaiki Ketika kita sudah mencapai wajah yang proporsional Tentunya biasanya orang akan merasa nih Oh yang ini kurang nih, yang ini kurang Nah itu yang bikin sepertinya kecanduan gitu Tak hanya Berby Kumalasari Selebriti yang rela melakukan oplas Demi tampil cantik adalah Femi Permatasari Di usianya yang telah menapaki kepala lima Artis senior Femi Permatasari juga kerap melakukan oplas Untuk mempercantik wajah dan juga memperindah bagian-bagian tubuhnya yang lain Lihat saja setelah dua tahun lalu melakukan oplas di Korea Untuk mengoreksi bagian hidungnya Belum lama ini artis kelahiran 6 Desember 1973 tersebut Lagi-lagi merapat ke negeri ginseng Guna melakukan sederet oplas Mulai dari ponytail lifting atau menarik garis smile line Yang sudah dalam dan membuat muka lebih kencang LBC atau menarik kulit di bawah mata Baby stem cell for face agar kulitnya mulus seperti kulit baby Fat graph atau penambahan lemak di kening Exoglow agar wajah glowing Serta pore sugary yaitu oplas untuk mengecilkan pori-pori Agar wajah terlihat mulus sempurna Dan yang mencengangkan Sederet oplas itu kesemuanya dilakukan di hari yang sama Dengan biaya mencapai miliaran rupiah Lewat laman media sosialnya Artis yang mengawali karirnya dari model majalah ini Memperlihatkan wajahnya pasca operasi yang masih terlihat lebam Dan ditutupi dengan korset muka Selain oplas yang baru saja dijalaninya Sepanjang usianya yang kini telah memasuki 51 tahun Sebelumnya tercatat sudah pernah melakukan 4 kali oplas Dengan merogoh kocek hingga 1,5 miliar rupiah lebih Pertama kali ini dia ingin meletakkan di Youtube Dan dia ingin meletakkan polisnya Iya Di Indonesia Dan meletakkan polisnya 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 Lu orang pada mau ngomong apa bodo amat Saya gak peduli Yang penting hidup saya benar Di jalan yang benar Dilurus gitu Udah gitu Saya memang dikikis tulangnya Karena tulang saya kan 15 tahun yang lalu saya tabrakan Nah jadi kan tulangnya bengkok Itu saya nafasnya susah banget Nah saya dikikis dilurusin Namanya dikikis kan pasti jadi lancip Jadi kecil tulangnya kan gitu Jadi keliatan lebih lancip Nah terus Gak ada yang dirubah apa Dari dulu juga saya ditulang bayu Gidung saya udah mancung Gitu Kalau saya dimancungin lagi jadi Pinocchio ntar Maya Septa rela sampai 10 jam di meja operasi Demi terlihat mudah kembali Daratan artis yang melakukan Oplus Ditutup oleh artis Maya Septa Ya belum lama ini artis berusia 38 tahun itu Diketahui baru saja melakukan Oplus di Korea Guna melakukan face contouring Yaitu prosedur Oplus untuk memperbaiki bentuk rahangnya Akibatnya Maya harus berada 10 jam di meja operasi Karena bagian rahangnya harus dikikis Maya mengaku memberanikan diri melakukan Oplus di usia yang sudah tidak muda lagi Lantaran sudah tidak tahan dengan kekurangan pada rahangnya Yang membuatnya kesulitan saat makan Serta keberadaan hidungnya yang tidak simetris Dan lewat laman media sosialnya Pendukung film Serigala terakhir ini Membagikan wajah barunya pasca Oplus yang belum sepenuhnya pulih Meski begitu Bentuk hidungnya yang telah berubah Membuat siapapun yang melihatnya akan pangling Jadi seperti dari namanya ya face contouring Face contouring itu adalah untuk membentuk wajahnya menjadi lebih proporsional Kalau untuk prosedur bedah plastik sendiri Kalau di operasi itu bisa lama ya Bahkan mungkin lebih dari 10 jam Tentunya berdasarkan seberapa banyak tindakan yang akan dilakukan Untuk face contouring yang setahu saya ya Tergantung nih kalau misalnya ada yang sampai potong rahang Itu bisa sampai 3 bulan tuh pemulihannya Tapi kalau misalnya cuma yang untuk fat graft Mengisi yang kosong-kosong nih di wajah Nah itu biasanya pemulihannya lebih ringkas Ya menjalani sederet tindakan operasi plastik Demi kesempurnaan penampilan Selama masih dalam kewajaran Bahkan beberapa selebriti tanah air Melakukan Oplus dengan alasan kesehatan Lantas melihat banyaknya sejumlah selebriti Yang melakukan Oplus lebih dari satu kali Mencuatkan pertanyaan Benarkah jika Oplus bisa menjadi candu Atau ketagihan Sebenarnya bukan Mungkin terminologinya kurang tepat ya Bukan ketagihan atau kecanduan Saya melihat Ini sebagai suatu kebutuhan Jadi Banyak kejadian Even pasien-pasien kita juga banyak yang begitu Namun selama dalam mata suwajar Masih bisa kita ikutin Tapi kalau udah di luar petas kewajaran Saya pikir disini peran kita sebagai dokter Buat nge-rem Once kita berpikir gak bisa bikin lebih baik Mendingan jangan dikerjain Masih hidung udah bagus Terus minta ditinggin lagi gitu Nah itu Kalau saya ya Akan cenderung untuk mengatakan tidak gitu Aduh jangan deh stop Cukup segini gitu Karena yang kita cari itu Cantik tapi natural Segala sesuatu yang ditempatkan dengan baik Dengan porsi yang tepat Biasanya hasilnya baik Tapi kalau udah berlebihan Pasti hasilnya berlebihan juga gitu Kalau buat saya sih Oplus terserah kepribadian masing-masing ya gitu Kalau memang dia merasa Kalau saya sih terus terang gak punya keberanian Untuk melakukan operasi gitu Tapi kalau misalnya memang mereka berani Ya gak ada masalah gitu Karena memang Semakin majunya teknologi juga Terus kecantikan juga Semakin juga bervariasi Untuk yang udah usianya 50 tahun ke atas tuh Kebantu banget Karena bisa ditarik Jadi lebih muda